Ini anak-anak sekarang ngikutin kamu itu bukan hanya kamu aja, tapi karyanya kamu, detail. Itu, kamu ada beban gak sih untuk hal-hal kaya gitu? Kalau dari karya, enggak. Aku seneng banget malah kalau mereka ngikutin karyanya. Cuman memang attitude aku aja sih yang... Enggak, maksudnya kamu ada... Memang salah menurut lo? Menurut lo salah gak sih? Sebenernya enggak sih, cuman ada beberapa orang yang suka salah tangkep gitu. Nah... Itu yang justru aku takut, tapi dibalik semua itu, biasanya mereka cuman liat... Misalnya ada beberapa videoku yang mineral, dan mereka cuman liat dari sisi itu. Mereka biasanya yang salah tangkep itu adalah ketika mereka gak dengerin karyaku. Tapi ketika orang-orang ini yang dengerin karyaku tuh, kurang lebih kita satu frekuensi yang mana mereka tahu. Dan nilai orangnya seperti ini, mereka punya filter sendiri untuk ngikutin atau enggak dari aku gitu. Lagu kamu ada yang, ini membuat penggemar. Kamu akhirnya membatalkan, mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungan. Iya. Itu bisa diceritain gak Daniela? Itu... Itu... Gua denger kaget sih, maksudnya deep banget gitu. Iya, aku juga pas denger, dia ngirim email, dan dia cerita lagu yang judulnya ada di sana. Oke. Dia bilang, dia cerita panjang lebar, singkat cerita, orang tuanya itu tidak merestui hubungan dia yang di luar nikah. Tapi dia hampir saja menggugurkan supaya semua baik-baik saja, seolah-olah begitu. Sampai akhirnya dia pernah... Dia dengerin lagu ada di sana ini dan dia menyadari... Ini sampai merinding C gitu. Dia menyadari bahwa... Amazing. Dia menyadari bahwa rasa cinta dia terhadap si calon bayinya ini tuh ternyata sudah ada investasinya walaupun berhari-hari doang gitu. Dan dia membuat, yaudah deh, Danila terima kasih lagunya karena lagu kamu, saya jadi membuat si anak ini hidup di dunia dan saya isi dengan pernyataan-pernyataan cinta saya selama sembilan bulan lah, intinya kurang lebih seperti itu. Dan... 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 Terima kasih.